Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayo, ayo Masih pun gak kita kukul gak apa-apa di jabat ya Mungkin agaknya gak kita kukul mulai Tapi gak masalah, kita akan berangga yang ini Yang ini, yang ini, yang ini Ayo, mana, diantar mana Untuk begini, aku belum lacak ya Bagaimana, Muka Laku aja lah Dari dua galer yang dipampaikan disini Mana pentingnya, mana galernya Kalau kita lakukan itu, dua asli Siap Siap, siapnya baik, apapun Mana Oh, gak masuk, gak apa Tidak ada saat ini ya 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 Boleh sehingga ya Tidak ada saat ini ya Tidak ada saat ini ya Tidak ada saat ini ya Hai itu batangnya wajah Hai bagaimana bisa menyempurkan kok ini wajib itu kok tidak bisa langsung lah ya maksudnya langsung poinnya poinnya ya 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 dari yang dibatakan dari yang dibatakan yang menyentuhkan gua di mana ya dari mana akun wajibun warakmuz mahasilatul jadi rasulullah s.a.w. berkata menjelaskan kalau selaturahki yang disanyakan itu ibunya bapaknya dan dulu bapak yang sekat ya usilanya disekatan selalu itu adalah sebuah akun wajibun hak yang wajibinu walakmuz mahasilatul dan saling darah yang harus disampung jadi kata-kata walaupun menjadi hak wajibun itu apa sih itu kan itu dikatikan kebapak tidak, tidak saya mau ya saya lupa dikatikan kebapak jadi alhamdulillah apa-apa apa ya saya sedang tidak apa karena kalau dikatakan saya akan dikatakan jadi yang penting pertama saya ingin mengambil ini hukumnya wajib selalu lahir dari s.a.w. hak pun wajibun warakmuz mahasilatul jadi hak pun wajibun kalau kita katakan ini apa-apa kemana hadisnya baik nah kemarin kita-kita perangkan silahkan kembali kita hadis nomor kita atau nanti juga akan kita insya Allah ketemu dengan hadis nomor berapa ya hadis nomor 7 itu saya nomor 60 ya hadis nomor 60 itu juga menurutkan hal yang sama maknanya sama saya ingin mengambil kalau hadis 48 itu adalah langsung dari perintah Allah s.a.w. dan setiap perintah Allah hukum asalnya menurutkan wajib wajib bahkan Rasulullah sendiri mengatakan seandainya mereka tidak mokmuz ini pun nabi tetap sakti akan menyambung rahsus itu kalau bukan wajib tentu orang kaktir orang kaktir tidak akan di di orang kaktir yang dikampung apalagi mokmuz nah ini hanya sebagian bahasa dari semua yang kita baca dari awal insya Allah menurutkan ahli yang bersama saya ingin selanjutkan bahas silaturahim kemarin hasil 49 sudah kita baca ya hasil 49 seorang maaf seorang alat perjalangan datang bukan datang mengajar bergadang kemudian meminta meminta ajaran ya Allah tolong berisaukan salya ajaris salya amal yang bisa membuat saya masuk surga dan bisa menjauhkan diri saya dari diri saya itu apa setelah itu selesai diperti jadi sepingin berjalan kepada Allah dengan ketidak mungkin dalam waktu yang tidak itu maka menyebutkan iklan yang bisa memasukkan orang yang terjalan dan kemudian adalah kamu menyebabkan Allah semata pokoknya Allah saja yang tidak tidak kemudian kamu menegakkan sholat lalu membayar zakat lalu kafirul rahim kamu menambung kerabat kita hadis hadis ma'ala hati Al-Fatihah 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 hubungan dengan kami selamat menikmati maka rahimu jawab ya, ya, tentu saya itu, wahai Tuhan kalau, bagai, saya lagi kalau begitu, yang tadi itu untukmu saya berjalan ini akan menyambung dan rahmat siapa yang menghubungu, dan memutuskan dan rahmatmu, siapa-apa dalam memutuskan ini berat, selamat menikmati keluar jasa, berat jadi, kedudukannya masalah, jadi sangat di dalam Allah, sampai Allah pun mengkaitkan silaturahim sama dengan silaturahmat dan khotiaturahim sama dengan khotiaturahmat ketika, semuanya rahmat, silakan bergaji rahimu bergaji silaturahimu kalau tidak istilahnya, tidak ingin rahmatnya, banyak rahmatnya disambung, ya Allah, silakan tidak bisa pergi, tidak apa-apa itu masalah berat angka benar-benar berat tapi nanti juga hebat maka orang, kemudian orang mengatakan itu, baca lah kalau kamu mau jadil di Quran maka, jadil di Quran walau itu, kalau kamu berpaling angkut tuduh, kamu pasti akan berbuat perusaha di arusahaimu kamu, wakuk-wakuk dan kamu akan pemotos apa-apa pun kali, terlalu jadi, kalau kalian berpaling dari adil ini, kalau kalian berpaling dari jadil di Quran berpaling dari lukum-lukum di Quran maka kamu pasti akan kembali kepada kondisi dan iya apa itu berbuat usaha dan memutuskan jadil jadi, memutuskan kandil rohim tidak saling kunjung tidak saling kenapa tidak saling berdekatan dengan lukum itu adalah lulus nanti dan iya termasuk warisan jadil yang buruk kemudian ini jadilah islam untuk menggantinya jadilah yang lebih baik dengan hukuman keluarga dan luar biasa jadi, masalah uslo di dalam islam ini adalah salah satu kecidaknya islam salah satu keseluaan islam yang tidak terdapat dalam agama masalah di dalam uslo masalah sistem kekeluargaan dalam islam itu murli keiciraan di ayat satu ini silahkan dilahkan pemerintah kalau tidak percaya yang mungkin sistem kekuasaan moral dari ya sistem termasuk pernikahannya perkehanannya masaknya anak-anak semuanya bagaimana termasuk sistem Allah dengan sistem makhumi dengan pemakumannya ini adalah nilamun ikhra nilamun ikhra berarti ikhra ini betul-betul nilamun mencari jadi satu sistem undang-undang bukun yang kunyit yang tinggal tidak bisa ditanyai kewilir kemanapun ya sesuanya baklisnya paklisnya ayat 22 silahkan lihat takdirnya makannya begitu tapi maksudnya tadi itu sudah saya serangkan kalau kalian berpaling bagiman dari siap dan kemudian maka kalian pasti akan kembali pada komisi yang bapak yang dulu yaitu terbuat masalah silap dan berbuat 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 konar berusaha semua perbuatan yang tidak mengikuti aturan oleh sebab kembangan rusak semua perbuatan yang tidak mengikuti aturan haram-haram yang telah dihitungkan oleh Allah itu adalah fakat tetapi kami mengikuti rusak makanya seaksikan alhamdulillah itu betul Allah setelah hal ini kita akan kita telah menitakan dalam itu selahkan satu selalunya lalu Allah yang melakukan kita perotapi jaya kita dengan di bawah Quran di bawah sunnah ini luar biasa kalau Allah juga berbuat baik kepada kita berbuat lainnya maka selahkan berbuat baik seperti Allah telah berbuat baik pada kami kita mempertahami dari adakan ini berarti telah berbuat berbuat kemudian ke 51 menanti Allah kalau 51 ini asal dari berbuat berbuat khabat ibn abad Dan berikanlah kepada orang muslim Haknya Dan kepada orang-orang muslim Berikanlah Dan janganlah kamu bersifat dan berlaku Ini perintah dari Allah Berikan hak kerabat Berikan hak orang muslim Berikan hak muslim Yang kekurangan bekal Atau kehidupan bekal Ini adalah Kalau menurut para ulama Mereka Allah ini menurutkan wajib Apakah sunnah atau bagaimana Atau bagaimana Jadi kita wajib Menyambuni kelapa Jadi kelapa itu wajib kita wajib Atau pahayaan juga Apakah kita wajib menanggung Biaya kehidupan Kelapa Kelapa Saudara Orang muslim Bersambung Bersambung Atau Atau Ini segera Anjuran Ini Iksat Apalagi Kalau menurut Mata Bahan Ini adalah Lin Mahom Mahom Kebenaran Dan itu Saratnya Yang kedua Saratnya adalah Kita Dalam posisi Kuna Jadi itu wajib Kalau kita punya Dan terabat kita itu Mahom Itu hukum Maju Kalau tidak Kita punya Mahom kita itu Kemudian Mahom kita itu Ya Saudara kita Kemudian Pohonan kita Bersambung kita Bersambung kita itu Ketika itu Kurang punya Kita punya Ketika gak punya Kita bergerak Karena Menyalih ayat Kalau menurut Jumur Kalau menurut Jumur 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 Ada Sugi Menurut Anjuran Yang Sangat Dikukukan Jadi Anjuran Anjuran Yang Sangat Kuat Jadi Tidak Albu Wajib Tidak Wajib Kalau Terhadap Anjuran Jumur Wajib Kepada Ujil Wajib Kepada Usil Wajib Kalau Benar Terhadap Alen Deep Bersambung Kepat Ke atas Dan Ke bawah Bersambung Ke atas Dan Ke bawah Anak Sugi Itu Wajib Kalau Menyampung Lepang Itu adalah Semuanya Anjuran Kuat Dan Akhlas Tidak apa tidak apa-apa baik, kita lanjutkan ibn Abba ketika membahas ayat ini faktisnya bagaimana? jangan tak ada pemanaman siapa namanya ibn Abba, apakah itu apa-apa tidak oh, nah, kakak ibn Abba bada'a fa'amarahu li'auja milukukri wadallahu ala afdalil amal ila zana indah usai sama, ibn Abba wajib, yang wajiblah jadi Allah SWT bada'a memulai, fa'amarahu maka Allah memerintahkannya diawuja milukuk dengan hati yang paling wajib yaitu al-kurba al-kurba wadallahu dan Allah menunjukkannya ala afdalil amal kepada amal yang paling utama ila zana indah usai kalau memang tidak punya sesuatu untuk diberikan semoga al-miksin wadallahu dan Allah maka Allah bersemang wa'adidalluqul 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 nah, sudah itu ketika tidak punya betul hanya kalau kita ketika tidak punya wa'adidalluqul Allah mengajarkannya kepada hamba yaitu al-muslim ini tidak akan melakukannya kalau seorang muslim tidak punya sesuatu keifalapun bagaimana harus berusah yang lain wadidalluqul wa'adidalluqul wa'adidalluqul ma'adidalluqul atau kalau tidak kalau kamu tidak punya tu'un sana an'um untuk menentang waktu ini kamu berpaling dari mereka sambil menunggu datangnya rezeki dari Tuhan jadi tidak bisa memberi sekarang karena tidak punya dia tidak berpaling artinya berpaling itu tidak memberi jawab keadaan istirah ala rahmatik sambil menunggu mengharap jantangnya rahmat dari Tuhan baru nanti kalau sudah datang tidak beri ya rohmat yang kamu inginkan yang mengharapkan kalau begitu ucapkan kepada mereka ucapan yang mudah yang indah yang lain kepada perapa semua tidak bisa datang ikut karena sama-sama tidak punya ngomong yang baik saya sebenarnya ingin saya berdoa ikut usaha saya berharap menurutkan kalau saya ada saya bisa menghati saya bisa mati ini enak tidak perlu juga tahu bukan makanya menang kalau kita ingin dibagi oleh orang memang salahnya harus baik dulu ya harus baik dulu nah kalau kita nggak baik itu marah dijauhi orang orang takut ketemu-ketemu kita kalau setiap ketemu mesti kita merengek itu kan nggak baik kalau kita baik baik nah orang pun ketika nggak punya pun dia akan mendapatkan untuk menyatakan hal itu kalau tidak punya akan membaginya jadi ya baik itu balasnya baik kalau kita ingin dibagi orang yang harus baik itu matalan kalau kita ingin dibagi kerapat tidak harus baik tetap meskipun kita tidak baik kalau kita ingin dibagi tidak boleh itu tidak baik kan begitu lah jadi pertama itu dari sini kita kalau masalah capat alasan atau pahalannya ya Alhamdulillah tidak dapat tidak masalah karena asli daripada amal kita ya asli amal kita motivasinya juga adalah hidupnya tidak mesti ada-ada Allah akan mengirimnya dalam asli yang berharga atau yang baik ataupun yang mungkin yang tidak baik untuk mereka tidak akan terima kasih Udah tidak akan hati anda tidak akan seorang maniswala itu tidak akan hati anda sebuah janji yang baik ucapkan janji yang baik kata-katanya yang bagus karena yang meningstri karena seorang lain seorang betul-betul Ada Artinya seolah-olah betul-betul Nanti akan dapat terhubung Dan akan dibantu Jadi betul-betul kita Kita kuatkan, kita semangat Wala'ayah wa'ayah pun insya Allah Dan mudah-mudahan Memang ada insya Allah Jadi jantinya akan terhubung Jadi kita gaji dengan baik Seolah-olah jantinya betul akan terhubung Dan Kita berharap betul akan terhubung Terhubungan insya Allah Kemudian Allah SWT Memberi aduan Dan janganlah kamu jadikan Tanganmu Terbelenggu Tidak umu-fit ke lehermu Jadi tangan kita dibelenggu begini Ya di gorgol Dibelenggu ke leher Artinya apa? Polisnya luarnya Jadi kalau Mungkin kalau orang tangannya dimasukkan satu terus, ya bisa saja tangga tidak memberi atau mungkin tangannya mengegang terus, tangga tidak memberi tapi tidak seperti ketika Allah menggambarkan tangan itu diberkati di leher ya sudah ini adalah gambaran kepulisan yang luar biasa kebakinan yang luar biasa janganlah kamu jadikan tanganmu itu atau berlegu ke leher artinya laku kisean betul-betul beratnya tidak memberi apapun itu kamu disini jangan terkelak ini maklumat lain yang terkelak saya itu juga tanganmu jangan kamu lepas jangan kamu buka kulian beratnya sehingga tidak bisa menahan barang dikasih barang apapun jatuh jadi jangan boros cuk timah indahkah kamu berikan semua yang di tanganmu sampai kapal kita jadi jangan beli tidak membeli apapun dan jangan boros memberikan semuanya itu bukan asa yang baik kalau yang jahat-jahat yang baik adalah yaitu tengah-tengah karena bayi nadalisa bawah bawah memberi ya memikirkan dirinya dan keluarganya ya dua-duanya yang baik dua kebaikan itu yang dikumpulkan bukan salah satu dari sejanetra tapi dua kebaikan karena dua-duanya ini gelet polis agak ada gelet boros juga gelet dua kebaikan adalah kita jangan menang bisa berbatas kepada orang yang langsung kita jadi tanggungan kita dan kepada orang-orang lain yang bukan tanggungan kita tapi kita bisa berbatas bisa memberi fakat udah malumah maksud Allah memberikan alahan memberikan penjelasan tentang akibat dari dua perbuatan yang sangat buruk yang sama-sama buruknya fakat udah kamu akan butuh kemaluman dalam keadaan yang tercelah dicelah terus dicelah terus ya lo muka mayak tidak akan mencelamu orang yang mendatangmu jadu setelah itu walayah jisus indah kasehat dan yang tidak mendapatkan istimu sesuatu walaupun maklumah maklumah ini terkait dengan akibat tifat yang basis membuat kita tercelah setiap orang yang mengharapkan kebaikan dari kita kita datang kita tidak dapat apa-apa semua akan mencumoh kita karena tak lupa teman yang lain hanya ingat bimu-bimu padahal itu sudah orang sakit nanti siapa sebut orang lain mati apalagi jadi maklumah itu akibat bahir tanah-tanah terperangkutan itu siapapun yang dapat tidak dapat apa-apa maka selalu akan berjalan maksura yaitu dalam keadaan perhatian kalau kita membuat kamu pergi misal orang yang sudah kamu berikan semua jadi ini terkait dengan takdir kalau kamu takdir kamu akan malu dan kalau kamu takdir boros kamu akan maksud kamu akan terputus dari nafkah dan kamu tidak bisa membuat apa-apa kan tetap bisa nah inilah sebenarnya kalau kita belajar tentang sistem ekonomi islam sebenarnya tidak konjak ekonomi juga adalah ada pada top bukan ada pada hat tapi ada pada top jadi nomor 1 itu pribadi keluarga atau negara itu ada pada top belanja bukan ada pada penghasilan penghasilan itu nomor 2 jadi manajemen pembelanjaan itu itu nomor 1 kalau kita belanjanya itu menurut islam yaitu tidak vaksin tidak istros ya maka kita berarti untuk jalan tengah kolama maka itu langsung disebut karena bagian bagian ke kolama jadi jalan tengah itu adalah penghasilan ekonomi orang pihak ekonomi jadi pihak ekonomi kita menajakkan sepuluh dan kebutuhan siapa yang penuh kita beli kemudian sisanya kita simpan untuk kebutuhan berikutnya memberi biaya jadi tidak berakhir tapi boros tidak itu yang kebenaran nah makanya kalau kita lihat misalkan yang namanya berakhir masih ya kan gabit-gabitnya bangkutnya negara bangkutnya perusahaan bangkutnya sebuah rumah tanggal itu karena koros korosnya tidak baik uang banyak dampaknya banyak tapi belanjanya tidak pernah perhitungan ada uang habis ada uang masih ini tidak baik atau ada uang terus pulih ya tidak baik ini merupakan kehidupan dunia merupakan dunia sendiri juga dari semakin banyak kejahatan banyak kejahatan itu pertama banyak orang mendam banyak orang benci banyak orang doakan jahat dan yang kedua kalau terjadi apa-apa tidak akan kita memakan dijahat kalau ada yang menyatron dia atau berbuah jahat kepada orang yang di sini semua ada dia sehingga tidak membiarkan kejahatan orang itu meniburkan orang lain suara jahat atau apa namanya atur ini dan ini benci nah karena sudah ada keunggangan hukuman tidak seperti ini maka suasana jahat jahat akan sangat muncul di apa maunya suasana seperti ini sangat penting untuk ditempat sebuah kejahatan kalau ada kejahatan itu tidak tidak saling memasuk tidak ada saling memasuk untuk melarangnya khatat sudah melihat makhluk khatih berarti dengan penyesalan dan sambil tidak berarti dengan penyesalan meskipun kalau lihat canadnya ini adalah canadnya jahit canadnya jahit kalau dikatakan jahit politisnya itu tidak sama dengan hadis jahit karena hadis jahit atur bahis itu kalau sudah memenuhi kriteria pada anak dan pada istim ya ini tidak baik semua dan berarti meskipun tanpa riwayat berabas sanggertan itu benar semua kan makanya bagus cuman anaknya kalau bisa cang ini ucapan berabas itu gak jadi anaknya itu berabas bukan pesannya kalau pesan itu gak pun kenal ini kur'an ini adalah kur'an maksudnya yang benar bukan yang benar caranya baik makanya benar karena di dalam rawnya ada yang namanya Hamas Ibnul Abi Musa dia tidak dikenal warrawi anu menar kong jari yang ditahat namanya saya istim mir merjian adalah mudah merjian merjian ini orang yang ahli piro'ah luar biasa macam al-ru'anya tetap dalam sisi sebuah itu dalam sisi berawak saya yang ulama yang ada ahli sejarah tapi kalau adanya adanya sejati diadanya ingat tidaklah masalah jari tajuk itu tidak orang yang tidak tidak boleh jadikan buruk sudah itu kan jari jari apa apa tapi kalau dia baca buku yang menyebabkan dari buku itu tidak semua kalau dia akal dari bulan bulan ini sering menyalah lemah tidak lepas itu maksudnya golpesnya itu baik tapi kalau dari sisi lain pakai ikat pakai subikat itu abangannya sudah sudah beda abangannya kematian makanya misalkan kalau sekarang tidak tanya sekarang jangan belajar sama itu kenapa kalau menurut saya berjalan matah sisi itu berakhir tidak tidak bergerak itu kita lakukan bab masih fadal silaturahim fadal silaturahim keutamaan bap 27 saya abu lal raja bawa abu bawa at raja 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 sallallahu sallallahu lalu lalu mengatakan wahai rasul allah ini kalau saya punya serapan hati yang saya selalu menyambung mereka tapi oleh to'on mereka selalu memutuskan pada saya saya sering datang pada mereka mereka tidak pernah sekalipun datang rumah saya mereka tidak tahu di mana rumah saya tidak pernah juru tidak apa tidak kalau saya datang sebenarnya pas tapi tidak pernah saya tidak pernah petunyi saya satu saya pindah rumah saya apa rumah 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 waktin lain saya berbaik baik-baik kepada mereka saya panen apa saya bayaran apa saya akan juga sana saya mungkin dengan memberi atau dengan salam terimpun salam atau apa tapi selalu menyakiti saya atau mengganggu saya terbuat jelek kepada mereka dan budu-buduan berbicara bodoh kepada saya jadi saya santun pada mereka saya tidak masalah saya kata ini mengatukan kok jelas sekali orang ini baik sekali kata Pak tidak jalan agama takut kalau betul seperti yang kamu ceritakan kondisinya saat nama tersus menalah seperti kamu meniwati mereka dengan alim malu seolah kamu memberi mereka makanan rumah al-mal al-mah di hal yaitu aku yang panas pernah merasakan bagaimana rasanya makan aku yang ini tidak saya tidak makan saya aku memuat ini sudah aku panas seolah-olah kamu itu telah memberikan makanan kepada mereka aku yang panas dia artinya mereka sendiri yang akan menangguh mencerita seperti itu kamu tidak padahal kamu sudah berbuat lain mereka ternyata tidak mau tahu dan selalu berbatu makanan akan senantiasa bersamamu dari Allah akan ada penolong untuk melawan mereka membela kamu selagi selama kamu tetap dalam kondisi baik seperti berdahan selama kamu berdahan tidak masalah kulitnya mereka tidak akan mempengaruhi kamu dan itu kamu akan dikawal terus itu penting makanya dikatakan kata Ratu yang disebut orang ahli selatu laku itu bukan orang yang membalas tunjungan tapi orang yang dimusul itu baru namanya ahli selatu laku bukan berarti membalas tunjungan itu bukan selatu laku bukan itu selatu laku juga tapi orang yang tidak disebut ahli dan wajar salah jatat salah kunjungan tapi kalau dimusul untuk masih baik saja dari luar jatat ini yang akli silah waksud jadi begitu Allah mencangai minum orang-orang yang ada yang berkanya silahkan sebelum kita kalau ada yang perlu ditanyakan jadi seperti di nah silah silah perankan misalnya ucapan itu tidak berharga bahwa selat itu bisa dengan uang bisa dengan rambuan bisa dengan menolong ketika ada musibah atau kesulitan misalnya bisa dengan muka sering dengan kapaan yang bagus ya bisa dengan doa dengan curing salam menyembuh dengan ya sebisa mungkin meskipun yang terbaik adalah mendatangi langsung ini adalah cara-cara seraturahim termasuk yang sudah pernah kita baca atau semua berkata tapi tidak ada di sini yaitu bunuh alhamadku walau bisa sambung alhamadku walau bisa sambung kerabat kamu masih pun hanya dengan ujah masalah itu macam-macam cara menyembuh dan jangan lupa selalu berdoa untuk kerabat kita semoga dikatakan oleh Allah ya di kembalikan kepada barang yang benar sehingga mau menyandung baik tiga kurang empat baik-baiknya sekarang kita akan baca satu hadits hadits 63 ini dari Abdul Rahman bin Auf menjelah semua berkata Allah Allah berkata Allah berkata Allah berkata ini surat apa air berkata surat apanya berkata ayo yang ada lagi surat berkata yang bisa kasih kupon ayo yang bisa kasih kupon yang bisa menjelah yang bisa menjelah surat apa nama suratnya tahu tidak apa apa bagus ini tidak ada di dalam Al-Gurah ini filmin Allah di luar namanya Al-Gurah bagus Al-Gurah kalau ke Tuhan tidak berkata kalau itu itu tidak jadi ini hadis suci firman Allah di luar Al-Gurah ya berkata sangat besar sangat besar jadi hadis suci itu hadilis ucapan Rasulullah tetapi oleh Rasulullah disaitkan disandakan kepada Allah jadi kalau Quran itu kan redaksi dan maknanya dari Allah berarti yang ada yang menaikan kalau hadis makna dari Allah redaksi kepada Rasulullah mau membahasakan kepada Rasulullah kalau hadis suci makna dari Allah redaksi dari Rasulullah tapi di atas memakai Allah langsung antara antara Quran dan hadis makanya hadis suci makanya hadis hadis aku kuci suci sekarang dikatakan kepada Allah suhanahu saya Alhamdulillah saya hadis suci ini Allah bantuan anak saya yang mahar rahim akulah yang mencintakan rahim dan aku telah aku telah apa aku telah membuat mengambil memecah lahat untuk rahim dari nama aku jadi aku mencintakan rahim ini kemudian aku ambil nama dari nama ku saya rohman masa rahim itu saya beri nama rahim akar katanya sama maka saya dulu bisa beri nama dari akar kata yang sama dengan nama ku kalau menang jadi rahim karena itu maka rahim saya ambil saya ambil saya membuat sebuah nama diambil dari akar kata tertentu ini adalah berinfasi dari akar kata ini rohim dari rahim istatoktu lahani ismu sama wafah siapa yang menyambungnya wafah menyambungnya dengan wafah siapa yang memutusnya batak tubuh artinya sama hatinya kotok tubuh saya akan pasti membutuhkan rahmat dari badannya saya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum